Yang paling sederhana aja, ada ambil jahe, parut, ambil sari patinya, boleh sama kuning telur, boleh kencur dikit, sunnah nabi, kasih garam dikit, itu rahasianya, sunnah nabi. Jadi segala suatunya, kalau kita kembalikan ke Islam, sunnah rasul dijamin. Kadang-kadang anak-anak takut menyampaikan, atau bahkan teman-temannya tidak merasa bahwa dia itu membuli teman, itu yang tidak disadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dinumpang podcast lagi, dan maaf ya, aku ambil alih lagi kontennya kapan hari ini. Jadi hari ini Farida itu berkunjung bertamu, bertamu sekalian ngepostcast doang. Dan barengan sama Farida udah ada, nama bekennya itu, kan ini udah akrab nih, udah akrab. Jadi aku panggil aja langsung, ada Bu Yaya. Wah, biasanya kalau nama, tadi beliau namanya gak panjang, gak panjang sama bekavan. Cuman satu kata aja, siapa Bu? Hidayah. Tapi, nama bekennya, nama kerennya, dikenalnya sama temen, sahabat, sejawat, kerabat, itu panggilnya Kak Yaya. Begitu, ya kan? Ya, bener. Ini nama yang sedikit itu berhubungan dengan marganya beliau. Beliau kan marganya Arab nih, jadi biasanya kalau Arab itu katanya memang satu suku kata aja, gitu kan ya Kak? Ya kan? Filosofinya apa tuh? Praktis, mudah diingat, dan gak ribet, gitu aja. Praktis, mudah diingat, gak ribet, artinya bagus. Ya kan? Pasti. Nah, beliau merupakan salah satu kepala sekolah di Kabupaten Sumanap, kepala sekolah SDN Terbang 2. SDN Terbang 2, oke. Kalau misalnya kamu jalan-jalan ke arah barat kota Sumanap, itu sahabat, kamu bakalan ketemu sama SD itu, ada di utara jalan, gitu. Nah, beliau tuh bisa ditemu di sana, kalau jam kerja, jam sekolah, gitu. Sekarang kan sore-sore, jadi ketemu sama Mbak Faridah di rumah, gitu. Satu lagi, di Torbang itu ada campur. Nah, itu dia. Pernah? Ih, kalau Kak Aya gak usah ditanya lagi ya, sarapannya campur. Enggak, pokoknya nyebut ke barung sebelah itu, nyebut nama Kak Aya tiga kali gratis, ya. Mau juga, itu bisa dicoba, bisa dicoba. Boleh dicoba. Langsung, bisa dicoba banget, gitu. Nah, tadi udah dapet bocoran juga Faridah, katanya kalau Marek Daengnya Arab itu biasanya dominan mereka tuh berdagang, usaha, gitu kan. Nah, terus kayaknya kok dipendidikan jadi kepala sekolah lagi? Iya, kebetulan aja ya, biasanya, biasanya, udah memang dari Nenemoyang kemarin ke Indonesia, itu umumnya berdagang selain si Ar, si Ar Islam. Tentu ada, yang nyeleneh, yang-yang seperti itu. Jadi kebetulan aja, kayaknya itu bisa menjadi PNS, bahkan menjadi guru, sekarang ke para sekolah gitu. Oh, jadi yang nyeleneh, jadi nggak apa-apa. Tapi tentu aja, bisnis-bisnis di luar jalan dong. Usaha nggak sih, ade dong. Harus, sahabat. Bisnisnya pasti juga merupakan hal yang keren. Eh, katanya kalau Marek Daeng itu juga identik sama jamu, ya kan? Banyak sih, salah satunya jamu. Umumnya kan, kalau teman-teman siapa pun tuh, kalau udah Arab, wah, jamunya, jamunya. Kalau ketemu teman-teman, mbak jamu, kak jamu, gitu aja. Kayaknya produksi juga nggak? Masuk dalam lini bisnisnya juga nggak? Iya sih, bedanya keluarga, keluarga besar, ada yang terjun di situ. Saya cuma mungkin teman-teman ada yang butuh, teman-teman ada kenalan-kenalan itu tinggal order aja. Bantu-bantu, promo aja, promosikan ade, sebenarnya ade, sepupu, gitu. Banyak lah, umumnya rumahan. Tapi pengetahuan soal jamu, ya nggak usah diragukan lagi. Yang paling Farida penasaran tuh dari dulu bedanya jamu tradisional ya, yang diproduksi oleh marga Arab sama yang lain tuh apa sih, kak? Sebenarnya bahan bakunya, bahan dasarnya sama. Indonesia justru terkenal karena rempahnya kan, Arab nggak? Iya kan? Cuma mungkin di mix bagaimana tradisional Indonesia, juga divestikan dengan jamu Arab. Salah satu kuncinya kalau jamu-jamu Arab atau makanan-makanan khas Arab itu, masih ada satu, biasanya kapulaga. Oh, gitu, biasanya sih, gitu. Jadi makanan, terus minuman, jadi jamu anu, kopi Arab, masih ada jahennya, ada kapulaganya. Terus makanan seperti misalnya, brota, terus roti mariam, itu kan ada kapulaganya, bau khasnya, orang-orang dari umroh, dari haji, nggak lepas dari itu. Iya, khas banget tuh aniknya. Cil, tapi harum, dan menghangatkan. Iya, bener. Jadi itu yang membedakan tuh. Jadi udah bisa ya, bisa kita bedakan jamu. Jamu tradisional yang lain dengan jamu yang khas Arab. Yang hari minum jamu? Ya nggak, tiap hari. Masa tiap hari. Sekali aja. Rutin yang penting, jamu tuh rutin, kemudian baru terasa hasiatnya. Kan di luar sana, maunya minum jamu yang instan, terasa nggak. Iya. Jamu itu sama seperti makanan. Makanan bergisikan ketika kita rutin, hasilnya pasti jangka panjang, gitu. Berarti meskipun nggak minum tiap hari, bisa awet muda kayak-kaya ya, kan? Nanti aku ikutin. Adisi khusus, segala gitu. Rahasia soalnya. Takut ada yang denger, nggak boleh. Rahasia. Ini yang nggak rahasia aja, kita bagikan sama sahabat kafan. Siap. Ada nggak satu resep yang bisa kita bikin muda, gitu? Kita bikinnya muda di rumah. Kita bikin sendiri, nggak usah beli, gitu, Kak. Kan nggak ketemu sama kaya-kaya tiap hari, gitu. Dan itu untuk kesehatan kita, yang nggak harus kita minum tiap hari, gitu. Gini ya, yang salah kapra, teman-teman di luar sana itu bahwa ketika minum jamu itu memang menyehatkan. Bahkan bukan mungkin, maaf ya, ini tetap dengan jamu-jamu kuat, gitu. Sebenarnya, nggak harus itu. Ketika kita rutin, istiqomalah dalam Islam. Iya, kan? Istiqomah. Jadi, jangka tentu misalnya seminggu sekali. Kita minum herbal. Semacam itu kan sama sebenarnya herbal itu, kan? Dengan jamu itu. Kita rutin, jadi terbiasa udah puluhan tahun terasa. Ketika kita usia 50, sehat, terus kulit kita bagus, mungkin tubuh kita masih kelihatan muda, terus masih energi, gitu. Oke, Kak, apa aja yang harus Faridah racik di rumah? Sama-sama, Kak, juga kan? Mau ngeracik sendiri, kan? Gini aja ya, gini aja. Yang paling sederhana aja, kita itu kalau mau teman-teman di luar sana ya, ada ambil jahe. Jahe, jahe terseradah, paling satu jari atau gimana, kita parut, ambil saripatinya, boleh sama kuning telur, kembarannya boleh kencur dikit aja, diparut juga, kuning telur kan udah dibuang putihnya tuh. Tapi jangan harus telur kampung, ya, ori telurnya, itu kuncinya, satu kuncinya harus ori, kemudian ada albumennya itu ya, harus dibuang. Nah, itu kita buka, kita buang kulit apa? Putih telurnya, kita peras atau disaring dulu, gak apa-apa, sama kuning dikit. Sunnah Nabi, kasih garam dikit, itu rahasianya, sunnah Nabi. Jadi, segala suatunya, kalau kita kembalikan ke Islam, sunnah Rasul, dijamin, pasti menyehatkan. Tinggal, udah itu, itu aja dasar itu ya. Tinggal, kemudian kita, maunya sih, kasih madu, kan? Dan, udah, rasanya gak seperti jamu, tapi itu menyehatkan. Jadi, itu aja cukup udah, jadi itu udah dasar jahe itu, dasar semua jamu yang ada. Oke, jadi kayak... Limpangan, sebenarnya limpangan ada, kan? Sehatnya itu berarti sehat secara jasmani. Jadi, untuk... Aku gak mau bilang semua jenis penyakit sih, sahabat, tapi kalau kamu mau sehat, ya itu, gitu. Kuncinya kan itu. Jadi, semuanya jamu apa aja, pasti jahe. Jahe. Karena jahe itu kan menghangatkan. Menghangatkan, kemudian merencarkan peradaran darah. Itu aja udah cukup. Satu kunci itu udah, udah. Jadi, kan ringan-ringan aja. Gak terasa jamu, tapi nanti... Tapi, kadang-kadang teman-teman, Lu ya, aku minum dua kali, udah mau hasil yang masimal, gak mungkin. Apa aja, perlunya si koma bertahun-tahun. Seperti kita, apa ya, memelihara kesehatan kita, kan? Menjaga pola makan, menjaga pola hidup. Kan, gak sekarang, gak satu tahun ini. Berikutnya. Itu yang harus ini, ya. Di luas sana, itu yang salah pemahamannya, gitu. Kontinu. Bukan sekali kamu minta sehat, ya. Pasti koma, balik soalnya itu. Bener, bener, bener. Dari jamu ke dunia pendidikan. Dari bisnis ke dunia pendidikan. Keluarga kan, keluarga besar pasti bisnis, gitu ya. Nah, itu awalnya dari mana dan seperti apa sih ceritanya, sih, Kak? Enggak, mungkin kalau ditarik aja ke belakang, gitu ya, bahwa semuanya itu adalah takdir Allah, gitu aja. Jadi, meskipun bukan pilihan kita, tetapi ketika takdir Allah, pasti tergerak aja kita, otomatis itu. Sama juga, umumnya kan orang Allah tuh, biasanya udah, mau amalah semuanya, berdagang semuanya. Tapi ada satu-dua. Sama ketika orang Cina, misalnya, kan? Tapi ada orang Cina juga yang PNS, yang seperti itu aja. Nah, kalau proses pendidikannya, Kak Yaya, tuh, hingga membawa ke karirnya Kak Yaya sekarang? Jadi, kepala sekolah itu seperti apa? Enggak ada yang istimewa ya, cuma, ya, biasa sih, sekolah, di sekolah dulu SPG, sekarang udah enggak zamannya lagi, itu aja. Jadi, otomatis, kalau sudah masuk SPG, mesti udah dipersiapkan untuk jadi guru. Akhirnya, SPG kan setara dengan SMA. Akhirnya, enggak ada, sulit. Kalau S1 itu kan ya, akhirnya, terus melanjutkan kuliah ke S1, kemudian lanjut ke S2, sampai jenjang-jenjang dari mulai guru, kemudian kepala sekolah, dan insya Allah nanti ke pengawas. Wah, iya, pengawas semuda ini. Ini berkat jamunya juga. Nah, itu dia rahasianya. Pokoknya jangan bilang-bilang ke Avan ya. Rahasia, rahasia kita berdua. Iya, benar, benar. Kalau mengabdikan diri di dunia pendidikan, itu sudah sejak kapan? Artinya, mengajar, kemudian jadi kepala sekolah, itu sudah sejak kapan sih, Kak? Sudah sejak 88 sebenarnya sih, dari mulai lulus sekolah, SPG, kemudian sampai saat ini. Sebenarnya, enggak beda jauh ya, guru dengan ustazah. Cuma bedanya ketika seorang ustazah, itu kan menyampaikan satu ayat. Kalau guru, menyampaikan materi pelajaran. Kuri gulung 13 sekarang yang terbaru, gitu. Bedanya itu, sama-sama menyampaikan, sama-sama memberikan pelajaran, sama-sama mengayomi, sama-sama kayak mendidik gitu. Iya, mendidik, mengajar, kemudian ibadah, yang paling penting itu adalah ibadah. Nah, tujuan akhirnya ibadah. Segera suatunya, hidup kita difokuskan untuk ibadah, dikatakan untuk ibadah. Insya Allah, jalan kan, jadi anak-anak, integrasinya maju, emosionalnya oke, sosialnya oke, juga spiritualnya. Yang paling penting sekarang adalah karakter. Spiritual sebenarnya kan? Seperti itu. Oke, karakter. Itu memang yang ditekankan, sama dunia pendidikannya kita, dimanapun berada. Ya, dari semua jenjang, termasuk juga jenjang pendidikan dasar. Nah, tantangannya, kaya-kaya dalam dunia pendidikan hingga saat ini yang terus dibenahi. Kalau kemarin-kemarin sih, banyak pola-pola pendidikan itu ya. Termasuk yang terakhir, Pai Kem, bahwa M-nya itu menyenangkan. Yes. Isu yang terbaru sekarang, Student Will Being gitu. Jadi, Student Will Being itu sebenarnya menyenangkan juga. Cuma bahasa keren, kekinian aja. Enggak beda jauh. Maunya tujuannya, enggak beda jauh. Gitu aja. Student Will Being yang sekarang. Teranggar, terhangat sekarang, terpopuler. Gimana menerapkan itu di sekolah caranya? Beda ya. Jadi, di SD, SMP, sama SMA, tentu beda. Bagaimana membuat anak menyenangkan di sekolah. Jadi, kemarin, kayak itu ketemu sama Kak Afan, Abinyagi ya. Ketemu. Oh, Mbak Iyaya, cetar membana. Terus, terirami juga, bahwa gini, seorang guru itu harus memiliki penampilan yang menarik. Untuk sekolah dasar ya. Kenapa? Anak SD itu lebih suka guru yang menarik, yang cantik, yang bersih, yang rapi, daripada seorang guru yang dekil, tapi kompetensinya bagus. Dia bisa memahami. Jadi, untuk anak SD, yang penting, melihat gurunya menyenangkan, dia pasti akan suka ke sekolah. Suka bertemu gurunya, suka bertemu di kelas. Beda ketika SMA. SMA itu kan, oh, kalau ini gurunya pinter ngajar, seperti ini materinya bagus, bla-bla-bla. Itu yang perlu ditekankan. Gitu aja. Oke, berarti instruksi itu sudah ke semua guru yang udah ditekan kan? Harus. Ke sekolah, harus mandi, rambut hari serapi. Terutama gurunya. Kalau gurunya sudah tidak menarik, anak-anak malas sudah. Ketika berbicara tentang fun learning, yang konsep kekinian sekarang, yang harus diterapkan, itu versi dari Kak Yaya yang diterapkan di SDN 2. Terbang untuk kayak apa? Kalau di terbang 2 itu, memang harus terlihat lebih. Jadi, semuanya guru harus menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Jadi, siswa mau aktif, guru mau ada kemisi dengan siswa itu, itu nanti mudah didapatkan ketika guru sudah bisa apa? Yang bisa merangkul anak-anak. Jadi, karakteristik anak-anak sudah dikuasai, sehingga anak-anak kan nggak mungkin sama. itu unik loh. Beda dengan SMA. anak ini, anak ini beda. Jadi, gimana guru itu, pertama itu guru harus bisa merangkul anak, bisa membahagiakan anak, bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga guru itu tiap hari kan dirindukan sama anak-anak. Oh ya, besok Senin, ketika minggu dia nggak ketemu sama gurunya, waduh, kapan ya? Oh Senin, oh besok kita ketemu sama guru. Jadi kan otomatis sudah punya perasaan senang, sudah punya perasaan bahagia, ketemu sama guru, ketemu sama teman-teman. Tentu, materi apapun, matematika, masuk. Cespleng gitu. suka banget tuh, kalau sudah gurunya menyenangkan, selalu dirindukan, kayak belajar itu nggak bakalan kerasa, meskipun ada di sekolah. Malah suka anak, nggak mau pulang. Iya, nah guru-guru, kayaknya ngajar juga nggak sih, sambil lalu ngajar nggak sih? Pasti, kepala sekolah itu kan harus siap, siap siaga, dan tidak hanya suami dan ibu bidan aja. Jadi kepala sekolah itu, tiap hari kan kita selalu ada, mungkin guru ya, guru yang mungkin terlambat, izin terlambat, atau bahkan sakit. Nah, kepala sekolah itu memang langsung, siaga. Jadi harus, jadi kepala sekolah itu harus bisa. Oke. Jadi, bulan dari kelas 1, sampai kelas 6, harus bisa menguasai semuanya. Haa. Meskipun bukan guru kelas. Iya, Kak. Iya. Mengajarkan. Iya dong. Iya, gimana nih, kayak menerapkan si panel learning itu, ketika mengajar, sambil nyanyi kah, sambil berpantun. Harus itu. Kalau kelas rendah, kalau kelas rendah, biar bagaimanapun, anak-anak kami, kita kan SD hanya 12 tahun. Masih dunia anak-anak kan, belum-belum remaja. Jadi kelas 6 itu peralian. Jadi, suasana menyenangkan, pasti menyanyi. Iya kan, pasti bermain. Tidak akan lepas anak SD itu. Jadi, intinya, kita harus selalu menyelipkan itu. Setelah itu diselang-selingi juga dengan, apa ya, praktik-praktik baik, untuk bagaimana, karakter anak itu, terbiasa hal-hal yang baik, praktik baik di sekolah, sehingga juga di rumah seperti itu. Itu yang penting aja, untuk sekolah dasar. Karakter yang penting, pembentukan karakter memang, harus dimulai di SD. Ketika SMP mungkin sudah skillnya, ketika SMP mungkin sudah pengetahuannya, beda. Noliknya sudah kalau SMA. Kalau SD, apalagi teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah, yang menjauh di sana, kalau kota sih, tidak ada masalah. Orang tua oke, masyarakat oke, stakeholder-nya oke, tidak masalah. Tapi teman-teman kita yang di luar sana, pasti kesulitan. Anak-anak masuk sekolah pun, Alhamdulillah. Murid bertambah aja pun, Alhamdulillah. Yang penting, makanya student ulebing itu memang cocok. Menyenangkan itu, harus pertama kuncinya. Apalagi untuk sekolah dasar. Apalagi untuk sekolah dasar gitu ya. Nah, Kak, isu selama ini itu kan, kita masih ada lah yang namanya student ulebing gitu. Iya, ulebing. Perundungan ya. Iya, suka nemuin hal yang seperti itu, Kak, teman sejauh, kakak kelas gitu, Kak. Kalau itu, kayaknya dari mulai kakak sekolah, ambil saat ini, tidak akan punah. Oh gitu. Tidak punah. Jadi, student ulebing itu, sebenarnya, kan menyenangkan. Pembelajar yang menyenangkan. Nah, menyenangkan itu, salah satunya, salah satu aja kita bahas ya, bebas dari perundungan itu. Terutama di SD kan. Iya. Dan kadang-kadang, anak-anak kan takut menyampaikan. Atau bahkan, teman-temannya, tidak merasa bahwa dia itu membuli teman. Itu yang tidak disadari. Iya, dan itu parah sekali. Ketika dia, membuli temannya, tapi tidak sadar kalau itu praktek bullying, itu loh, yang benar-benar lah berbahaya. Itu maksud di ini, sosial bullying. Jadi, tanpa kita sadari, misalnya, maaf ya, atau kotok. Anak-anak, buah anak-anak sudah SD ya, nggak pernah bebas dari tokotok. Jadi, itu kan sudah, yang lain, kan meskipun bukan untuk dia, tapi kan, atau kotok ke aku ya. Nah, itu sudah perundungan. dan itu tidak, sudah menimbulkan rasa tidak aman. Student will be-nya sudah nggak capek. Itu hal yang kecil sekali. Pengaruh besar. Dan, sering tidak kita sadari, sebagai si anak, ataupun sebagai tenaga pendidik, kadang ya, nah, cuma segitu aja, tapi itu benar-benar. Besar, pengaruhnya besar sama anak-anak. Terus, Kak, gimana kalau ada yang seperti itu? Apa yang, yang kaya tekankan sama para pengajar, dan juga sama wali siswa? Kebetulan, kemarin itu, ada kasus ya, kebetulan di sekolah itu, ada salah seorang siswa, karena mengalami perundungan itu. Kami mencoba, anak is, silahkan, coba dulu, istilahnya titik dulu, ke sekolah. Akhirnya, udah, setelah kita pahami, bagaimana, bagaimana, akhirnya, hanya dia mau pindah, nggak mau sekolah selama 10 hari, karena dibully, sama teman-temannya. Hal yang kecil, kenapa? Hanya karena dia seorang yatim. Jadi, anak-anak kan, oh, bapaknya meninggal. Udah, tapi, dampak efeknya sama anak tersebut, sampai dia nangis, histeris, nggak mau sekolah. Bahkan, pindah, mau pindah. Akhirnya, yaitu, bagaimana, sekolah itu, kepala sekolah, juga teman-teman guru, bagaimana, memberikan pengarahan, sama anak-anak, sama orang tua, perundungan itu, apa sebenarnya. Kadang-kadang, tanpa sadari, orang tua tidak sadar. Anak-anak juga tidak sadar. Kemudian itu, akhirnya juga, apa ya, sosialisasi kami itu. Kan ada grup kan, selain paguyuban satu sekolah, ada perkelas. Nah itu, kami juga, sama anak-anak, termasuk juga, banner-banner, kami pasang di sekolah, mana bentuk-bentuk bully ini, sebenarnya, tanpa kita sadari. Termasuk, maaf, rambut keriting, kadang-kadang anak-anak, misalnya maaf, orang tuanya tuh, misalnya ya, bincang. Tiba-tiba, seorang anak, burak-burak bincang. Padahal kan, nggak ada yang bincang, teman-temannya. Tapi orang tuanya, kira-kira, anak tersebut, merasa tertekan apa nggak? Menyenangkan apa tidak? Tidak. Nah itu, yang sering kita abaikan. Nah, Alhamdulillah, di Sintra Tolbang Rewa itu, kami selalu, sosialisasi peti itu, kami memberi pemahaman kepada anak-anak juga, dari dampak psikologis, juga secara agamis. berarti ada sudah penyelesaian-penyelesaian. Hanya, Alhamdulillah. Sudah tahu anak-anak sudah cukup, Alhamdulillah. Iya, iya, Kak, dengan fun learning yang diterapkan di sekolah itu, orang tuanya gimana? Yang jelas, kebetulan, Kakak kan baru pindah, mutasi kan, dari 2 tahun. Akhirnya, jadi Alhamdulillah, selama 2 tahun ini, ada kerjasama, ada silaturahmi, ada hal-hal yang menyenangkan, itu bersama wali murid. Dan kami selalu mengadakan pertemuan-pertemuan, selanjutnya, apa ya, mengadakan konsultasi. Jadi ketika anak bermasalah dikit, kami panggil orang tuanya. Kemudian ada guru agama, kami sampaikan, terus guru kelas, udah gitu aja. Jadi orang tuanya juga terbuka. Kadang-kadang kemarin ada 3-4 orang wali murid, terus wali, hanya karena anaknya dibully. Satu orang anak. Dan dia berhasil mempengaruhi teman satu kelas. Hebat. Wow. Perempuan kelas 3. Lucu, anak-anak. Ibu, ah, masak. Ibu, cantik gitu. Bisa, apa ya, provokator. Mempengaruhi temannya. Jadi kan ternyata anak ini sampai mau pindah ke orang tuanya. Bayangkan, perundungan itu gimana. Jadi bagaimana bahagia anak-anak di kelas. Nggak mungkin. Ketika ada satu oknu. Tapi keren sekali di Torobang Dua, sinergitas antara pendidik, siswa, sama orang tua, ini emang udah jalan ya, Kak. Alhamdulillah lah, di situ bisa banget gitu ya. Jadi untuk menciptakan sebuah pendidikan, yang output baik lah. Dari segi karakter terutama ya, Kak. Terutama kalau SD karakter yang dibutuhkan itu penting. Oke, oke. Kak, banyak nih mungkin orang tua di luar sana, tenaga pendidik di luar sana, yang belum mendapatkan edukasi, yang belum menerapkan pendidikan, yang menyenangkan di sekolah itu. Nah, kalau kayaknya ingin berpesan apa sama mereka-mereka nih kira-kira? Yang jelas, sebenarnya studiun pelibing ini udah ada ya, menyenangkan itu. Tapi isu yang terkini untuk dunia pendidikan kita itu adalah studiun pelibing. Bahwasannya, semua guru, semua tenaga pendidikan di luar sana, termasuk kepala sekolah, guru itu, harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang membahagiakan. Itu saja. Ketika sudah itu ada, kuncinya itu, anak-anak pelajaran apapun akan mudah diterima oleh anak-anak. Ketika sudah hati senang, terima pelajaran, siap. ketika hati sedih, atau visi kita sakit, nggak mungkin. Sehebat apapun gurunya, materinya, nggak mungkin. Itu saja kuncinya. Sederhana saja, nggak terlalu jauh. Satu lagi. Oke. Tips sebagai bonus. Ya. Tips sukses jadi seorang entrepreneur, dan juga jadi seorang pendidik dari Kak Yayaya atau apa? Kuncinya satu. Kalau mau Kak Yayaya, kuncinya satu. Bahwa, apapun yang kita lakukan, entah mau entrepreneur, bahkan artis, pendidik, ustadz, bahkan seorang ibu rumah tangga, bahkan siswa pun, hanya satu. Sehingga semuanya kita nilai sebagai ibadah. Itu saja. Ketika sudah kita merasa ibadah, enak kan? Berbuat, ternyata, menjadi amal ibadah di mata Allah. Itu saja. Ya, gampang-gampang. Apapun yang kamu kerjakan, niatkan itu sebagai ibadah. Nanti pasti bakal sukses di semua. seolah. Wah, hari ini senang sekali bisa main ke Kak Yayaya. Terima kasih juga, suguhan tehnya, yang ini ada rempah-rempahnya. Oke? Dijamin. Dijamin cantik nanti. Sebenarnya masih pengen ngobrol lama sih, tapi nanti kita akan ngobrolin isu-isu yang lain deh. Sekarang kan udah kenalan sama Kak Yayaya. Kalau mau ketemu sama beliau, ya sedain terbang dua. Selain ke rumah, kalau ke rumah, jangan di jam sekolah. Tidak ada beliau. Lagi yang tidak ketemu campur. Oh, iya kan? Oke, sahabat Kak Afan, next episode, kita yuk, kita nanti nebeng lagi, kita numpang lagi di podcastnya Kak Afan. Kan emang, nama channelnya, eh bukan nama channelnya, nama programnya yang baru adalah Numpang Podcast. Nanti sama Farida, atau sama yang lainnya ya. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax